OPPO resmi meluncurkan ponsel terbarunya dari keluarga F-series yakni OPPO F27 Pro Plus di pasar India. Sama seperti OPPO A60 di Indonesia, OPPO F27 Pro Plus merupakan ponsel tahan banting. Lantaran, sudah dibekali dengan sertifikasi uji ketahanan militer MIL-STD-810H. Sederhananya, perangkat yang sudah mendapatkan sertifikasi ini lolos uji pemakaian perangkat di kondisi-kondisi ekstrim. Beberapa diantaranya seperti guncangan keras, tahan banting dari ketinggian beberapa meter, suhu hingga tekanan udara yang sangat tinggi atau rendah, radiasi sinar matahari, dan lain sebagainya. Selain tahan banting, OPPO F27 Pro Plus juga sudah memiliki sertifikasi tingkat ketahanan air dan debu dengan rating IP69. Ini menandakan ponsel tersebut mampu menahan debu, temperatur tinggi, serta air dengan tekanan tinggi atau semburan genca. Secara desain, OPPO F27 Pro Plus dibekali dengan layar AMOLED 6,7 inci, resolusi Full HD Plus, dan refresh rate 120Hz. Kedua sisi kiri dan kanan layar ponsel ini mengadopsi tipe melengkung atau curve. Dan layarnya sendiri sudah dilindungi kaca pelapis Gorilla Glass Victus 2 supaya tahan terhadap koresan atau benturan. Beralih ke sektor kamera, OPPO F27 Pro Plus dibekali dengan dua kamera belakang meliputi dari kamera utama 64MP dan kamera deep 2MP. Di bagi teman terdapat kamera selfie 8MP yang dibuat di dalam modul ponsel. Berbicara sektor dapur pacu, OPPO F27 Pro Plus ditenagai oleh SoC Dimensity 7050 yang dibadukan dengan RAM 8GB dan dua opsi media penyimpanan, 128GB atau 256GB. Ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat SuperVoke 67W. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 14 dengan tampilan antarmuka ColorOS 14. Di pasar India, OPPO F27 Pro Plus tersedia dalam varian warna dust pink dan midnight navi. Ponsel ini dijual dengan harga Rp27.999 atau sekitar Rp5,4 juta. Untuk varian RAM 8 per 128GB dan Rp29.999 atau sekitar Rp5,8 juta untuk varian RAM 8 per 256GB. Belum ada informasi apakah OPPO F27 Pro Plus akan dipoyong ke Indonesia atau tidak. Namun jika ia maka ponsel tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan nama. Pantaran OPPO tak lagi memasarkan F-series di pasar tanah air. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.